Oke, setelah pemahaman yang cukup jelas dari Pak Ersa tadi pagi tentang penyelidikan tanah di lapangan, pada sisi kedua ini kita akan lanjut dengan membahas sedikit ke arah laut, melihat aspek penyelidikan tanah lepas pantai. Tentu saja ada hal-hal yang sama dan ada hal-hal yang berbeda. Kiranya suara saya bisa didengar dengan baik. Sebelumnya saya mengizinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Indonesia, juga kepada Java Offshore atas support dan izin menggunakan material in-house training kami ya sebenarnya, yang kita develop untuk engineer baru, untuk induction juga. Terus material juga kami kumpulkan dari berbagai sumber, dari internet, dari teman-teman di industri yang sama, juga dari kerjaan saya sebelumnya. Selanjutnya kepada Bapak Pahipak, Ibu-Ibu, peserta semua. Sedikit perkenalan tentang saya, saya Denny, 100% orang Indonesia, sudah 20 tahun terakhir saya menetap di Singapura, saya lulus dari Teknik Sipil ITB tahun 1995, semenjak lulus, 8 tahun pertama saya habiskan di kampus, 5 tahun di ITB, setelah itu lanjut ke NTU Singapura, 13 tahun sudah saya aktif di Subvi Geoteknik, baik di darat maupun di laut, 6 tahun pertama di Fugro, dan 7 tahun terakhir di Java Offshore. Posisi saya saat ini sebagai V3 Geoconsulting. Mohon izin sedikit, satu menit tentang Java Offshore. Java Offshore established tahun 2012, tapi sebelumnya sudah eksis di Indonesia dari tahun 2010, sebagai PT Offshore Work Indonesia, dan ASEAN Geos dari 2004, dan bergabung ke Java Offshore di tahun 2017. Kami operate 7 dedicated geotechnical dan geophysical vessel, ada 200-an lebih skill staff kami, tentu saja ini di luar para freelancer. Tantor utama ada 2 di Jakarta dan di CPL. sebagai entiti perusahaan kami di Indonesia dikenal sebagai PT Offshore Work Indonesia, dan Java Offshore ini dikenal di luar Indonesia sebagai ASEAN Geos. Ada 3 kelompok usaha utama kami, itu Geophysical Survey, dan Geotechnical Survey Offshore, dan yang ketiga itu adalah Geoconsulting. Kami tidak mau berhenti dianggap sebagai data kolektor saja, seperti itu, dan kami menawarkan additional service, memanfaatkan data-data yang klien sudah invest, baik untuk data geofisik maupun data geotechnik. Dengan memberikan solusi-solusi geotechnik atau Geoscience secara umum, untuk membantu klien mengatasi masalah atau mencarikan solusi kerjaan mereka. Geoconsulting sendiri ada 3 unit, kita menyebutnya Geodata, yang menariknya ini data factual dari geofisik campaigns maupun geotechnik campaigns kami. Kemudian ada Geosolution. Geosolution ini menggunakan data-data dari campaigns kami tadi untuk memberikan engineering service berupa geomechanik, lebih ke geoteknik, maupun melalui pendekatan geoscience secara umum. Dan unit yang ketiga di dalam geoconsulting itu kita menyebutnya Geospatial Management. Sebenarnya unit ketiga ini fokus pada pengelolaan data dan penyimpanan data-data kami, baik dari data geofisik maupun data geoteknik. kita simpan dalam bentuk GIS berguna sekali untuk operasional kami. Kami juga menawarkan kepada klien, perusahaan minyak terutama, jika mereka tidak punya in-house resources untuk GIS, kami bisa membantu mereka di sini. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membahas offshore geotechnical campaigns. Mulai dari survey geoteknik, mulai dari desain survey, persiapan, pekerjaan lapangan, data processing, dan reporting. Towards the end, nanti kita akan coba lihat geotechnical engineering design yang biasa dilakukan di offshore geotechnics. tujuan dari presentasi seminar pagi ini untuk melihat dari dekat operasi dari offshore geotechnics campaign, dan serta untuk sharing kasus-kasus geotechnical engineering sekalian umum. Kita akan lihat, kalau mau detail juga boleh, insyaAllah. Oke, itu perkenalan. Kita akan, saya dikasih tahu Pak Moderator, ada satu setengah jam, semoga bisa bear with me. Kita akan diskusi satu-satu. Tidak semua slide saya tampilkan, nanti di belakang kita bisa visit. Oke, diskusi kita akan bagi lima bagian, langsung aja. Bagian yang pertama itu adalah survey design. Survey design atau perencanaan pekerjaan survey. Tahap ini biasanya kami lakukan waktu tender. Hal-hal yang menjadi perutama, jadi belum dapat proyek, kita sudah mulai melakukan survey design. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dari ini adalah untuk pertama, itu saja tujuan dari survey itu sendiri. Ini akan menentukan langsung jenis dari survey, skopnya, dan metodologi. Kemudian hal lain yang penting dilihat di sini juga water depth, mempengaruhi pemilihan jenis kapal, sistem yang dipakai nanti, teknik, juga safety. Terus apakah campaign nanti itu stand-alone geotechnical campaign, atau kombinasi dengan survey-survey lainnya, seperti geophysical survey, atau geochemical. Hal ini akan mempengaruhi pemilihan kapal dan mode of operation, supaya efisien. Terus, tentu saja peraturan-peraturan dari authority, ataupun standar-standar yang dipakai di industri. Ini mempengaruhi spesifikasi dan juga ke spek hukum dan finansial tentunya. Standar praktis atau ini bisa tergantung dari pelayaran, karena kita menggunakan kapal, terus ada dari oil and gas, dan juga standar teknikal, atau rekomendasi dari teknikal, baik yang berhubungan dengan sebuah mekanik, geoteknik, atau geofisik. Dan tentu saja lokal permit. Untuk lokal permit dan maritim ini, kita tahu dari satu wilayah ke wilayah lainnya peraturan berbeda. Jadi kita harus cek mana yang mereka pakai, apa saja. Terus, untuk standar dari geoteknik, biasanya klien selalu meminta ASTM. Cuman, ada saja klien yang minta DS standar. Biasanya klien-klien yang merefer ke UK seperti DB. Oke, untuk perencanaan survei, pertama kita perlu melakukan day study. Day study ini untuk memberikan initial assessment terhadap lokasi yang ada. Day study ini memakai data-data yang sudah ada untuk isinya initial assessment, dan juga dari GIS model yang ada di data center kami. Ini akan sangat membangun. Data-data yang diperlukan biasanya berupa batimetri untuk kedalaman laut secara general. Terus, ada perlu seabed features atau obstacles. Obstacle ini bisa seperti pipeline, cable road, atau malah ada wellhead di situ. Terus, metocean, metocean, kita ingin tahu apakah nanti survei klien itu di which month of the year. Karena ada waktu-waktu yang ada munsum, munsum, itu akan berpengaruh kepada operasi kami, dan juga berapa lama nanti standby, itu harus diperintungkan. Terus, peta geologi secara general, dan yang terpenting di sini adalah geohazard. Untuk geohazard di sini, kalau kita survei di darat, kita bisa lihat langsung area yang akan kita survei. Apakah itu ada slope, ada lereng, apakah itu ada rawa di sekitar situ, sungai, dan sebagainya. Tapi kalau di laut, yang kelihatan cuma hanya lautan, air seriling. Jadi, geohazard di laut itu kita tidak ketahuan, dan kita perlu tahu nih, ada banyak geohazard sebenarnya. Ini semuanya related ke offshore development, cuman untuk geotech campaigns yang selalu yang menjadi perhatian kita itu adalah seloges. Nanti akan kita lihat lebih detail tentang ada studi kasus tentang seloges ini sedikit. Oke, terus sumber data untuk data tadi ini umumnya kita ambil dari data geofisik campaigns untuk yang akan dilakukan penyelidikan. Ada juga data-data penunjung lainnya seperti kalau ada instalasi atau ada chat literature internet gitu. Cuman biasanya kami selalu meminta data geofisik untuk klien sebelum kami kirim paket. Kita lihat, kita review untuk memastikan lokasi di situ aman yang cocok dengan kapal yang akan kami bawa. Kemudian dari hasil apa apa sih dari hasil dari desk tadi ini yaitu berupa rekomendasi terhadap scope. Oke, kita lihat apakah ada data yang kurang atau data yang kurang cukup atau yang hilang gitu terus bagaimana yang kritikal untuk didapatkan dan juga risk dan initial safety assessment kalau oh ya tadi disini harusnya ada sedikit tentang scope ya saya akan lihat oke pergi luar maaf jadi setelah kita melakukan best tadi kita keluar dengan kurang lebih scope-nya itu seperti apa mungkin ada gambaran sedikit untuk scope geoteknik ini selalu merupakan kombinasi dari sampling dan in situ testing sampling atau coring untuk menentukan karakteristik dari tanah selain untuk pengambilan sampel untuk lab testing dan mendapatkan parameter tanah secara kuantitatif tentunya in situ testing untuk mendapatkan pelapisan atau statigrafi dari tanah secara akurat karena ini continuous dan in situ untuk melihat trend dari profil kekuatan tanah atau parameter lainnya ada kalanya dynamic properties juga diminta sama klien sehubungan seperti survey velocity di sini untuk airquake engineering PSA analysis atau cyclic degradation dari shear strength di sini kita bisa tes in situ ini biasanya untuk deep water dimana atau shell water juga dimana dynamic load sangat signifikan untuk fondasi jenis dari struktur akan menentukan karakteristik apakah jackup platform wind farm foundation monopile dan menentukan karakteristik dari loading dari loading nanti akan menentukan bentuk fondasi nanti mananya yang akan dipilih untuk sesuai dengan kondisi tanah sebagai contoh mungkin kita lihat satu-satu di sini contoh yang pertama misalnya jackup jackup typically jackup itu adalah tiga platform dengan tiga kaki yang independen biasanya satu typical scope untuk jackup itu adalah satu bohole dan tiga cpp di masing-masing lokasi spark can spark can ini adalah lain dari sebenarnya berupa shallow foundation cuman size-nya yang enggak gede 14-18 meter untuk rik-rik yang ada beroperasi saat ini tapi untuk lokasi-lokasi tertentu kadang klien minta atau kita propose ke klien itu tiga sampling dan tiga seperti ini biasanya lokasi yang punya komplek geologi statigrafinya berbeda dari satu ke kaki ini sekitar 14-18 meter jadi dari satu kaki ke kaki lainnya itu paling enggak ada 50-60 meter jadi tanah tanahnya bisa saja berbeda dan kita perlu critical strength itu secara continuous untuk mendapatkan bentuk dari bentuk dari leg penetration groove bagaimana kaki spark can itu turun nantinya kita ke belakang nanti terus kadang ada kalanya juga untuk yang sorry untuk yang tiga tadi itu biasanya untuk selain daya geologicalnya komplek juga lokasi-lokasi yang pernah kejadian atau kecelakaan ri di Indonesia biasanya nakunan itu tiga sampel tiga CPT atau di daerah East Kalimantan di sini pernah kejadian kecelakaan ri juga ada lokasi yang simple jadi straightforward soft clay gradually stiff from clay dan kita bisa prediksi jadi yang kita pastiin kita menyebutnya low risk yang kita pengen tahu itu kira-kira kedalaman berapa sih ri akan stop itu saja itu tuh bisa satu sampel saja satu CPT saja biasanya di daerah Laut Jawa di sini daerah ONWJ oke cukup untuk ri nanti kita lanjut ke oh ya kedalaman dari bohole itu sekitar 30 sampai 50 untuk mengikuti rekomendasi dari tsunami kemudian kita lihat contoh lainnya misalnya fixed platform kedalaman bohole di sini 120 sampai 150 standar dan kadang kalanya ada kombinasi biasanya satu continuous sampling dan satu continuous CPT tapi ada kalanya dimix jadi satu stroke CPT itu ada 3 meter diikuti dengan 2 sampling jadi 5 meter interval seperti itu satu stroke CPT 3 meter 2 meter sampling satu stroke 3 meter 2 meter sampling all the way sampai 120 sampai 150 meter ada juga klien atau kita propose yang minta fan share in situ fan share di lokasi ini sehubungan dengan adanya soft play di daerah di dekat ini jadi fan share ini gunanya untuk menentukan share strength secara akurat untuk mendesain temporary support dari jacket ini jadi jacket ini difabrikasi di online dibawa ke laut di lounge saat di lounge itu sebelum tiang dipasang itu adalah saat-saat kritikal bisa collapse bisa hilang hilang itu tenggelam saat yang kritikal ini jacket ini disupport oleh apa yang dinamakan matmap mungkin saya ada contoh gambarnya disini ini contohnya yang persegi di pojokan ini yang disebut dengan matmap jadi kalau sebenarnya desainnya standar silo foundation cuman ukurannya besar dan tanahnya sangat lunak biasanya di bawah 10 kpa 10 kpa 5 kpa itu seperti pasta gigi kekuatannya lumpur kalau kita lihat disini bangunan 8 10 lantai kita bisa lihat disini matmap bisa 30 x 60 meter saya sendiri pernah melihat di batam jacket yang lebih kecil tidak segede ini jacket nya ada sekitar 40 x 40 meter cuman hampir semua bagian dasar platform itu dipasangin matmap untuk stability sebelum dilakukan pemancangan cuman sayang sekali fotonya tidak ketemu tidak bisa dibagi disini terus kita lihat ada pipelines pipelines juga sebenarnya ada tiga macam dibagi ada setiga kategori disini yang dekat ke darat itu kita sebut water depth itu dari dari darat sampai ke dalaman 2 meter itu kita nyebutnya beach crossing atau land rainfall jadi disini pipeline harus diproteksi harus dilindungi terus dari 2 meter sampai 20 meter pipeline itu harus ditanam di bawah tanah kita nyebutnya barit ini karena sehubungan dengan banyaknya aktivitas layaran melayan di sekitar laut dalam 2 sampai 20 meter setelah dari 20 meter biasanya boleh baru ditaruh diizinkan pipeline di lay di permukaan dasar laut kemudian sedikit untuk deep water ini nanti saya ada detail di belakang cuman sedikit untuk deep water beda dengan shallow water karena strukturnya itu umumnya floating jadi atau shallow floating atau shallow foundation di dasar laut loading ke fondasi berupa tension kalau dia floating dan kalau di dasar laut nanti itu strukturnya simple ringan cuman tanahnya itu lunak dan arus dasar laut ini kuat jadi dynamic loading lebih dominan dibandingin dengan gravity loading dari static loading makanya deep water apa-apa yang berhubungan dengan deep water selalu mintanya dynamic analysis kemudian terakhir sedikit kita coba lihat windfarm windfarm ini umumnya memakai monopile paling sering monopile hal yang spesial untuk windfarm ini walaupun dia monopile cuman loadingnya itu horizontal bukan vertikal dan dynamic juga momennya besar dynamic cycling bergantung ada angin besar kadang-kadang nggak ada angin kita nggak bisa kontrol angin nggak bisa konstan selalu berubah oke kita sampai ke kurang lebih seperti itu ya untuk survey design kita lanjut ke survey preparation semoga nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanya dan kita bisa balik lagi ke slide ini oke aktivitas untuk preparation ini kita mulai begitu kita dinyatakan pemenang tender sambil menunggu kontrak sudah mulai melakukan persiapan 2 minggu sampai untuk kontrak administrasi itu langsung ke sana langsung ke jalan asmen pak nanti ada pak idrus ya langsung ke jalan asmen aja kegiatan utama berhubungan dengan kemudian ada facial inspection betul betul bapak dari mana arahnya oke kita lihat satu-satu jadi 90% kegiatan bapak lewat apa tuh maaf itu saya dengar atau semua kita semua dengar pak itu oke 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 jadi dalam dalam kegiatan apa preparation ini hampir 90% berhubungan dengan paperwork ya mulai kita lihat sekilas ya tentang permit permit itu mulai dari permit kapal jika seandainya kapal asing yang akan digunakan gitu izin dari kapal ini berupa IPCA prosesnya bisa 3 bulan memang proses pengajuan IPCA ini mulai dari klien begitu klien setuju dengan kapal yang kita pakai kadang ya kita memang ada punya kapal Indonesia dan ada dua kapal berbeda asing untuk geotek vessel kapal yang satu untuk ada lokasi-lokasi tertentu yang kita harus bawa kapal asing contohnya ada daerah seloges di Kalimantan Timur atau yang lautnya lebih dalam jadi kita terpaksa harus pakai kapal asing masuk untuk bekerja di Indonesia jadi kita harus mengajukan apa yang dinamakan dengan IPCA izin penggunaan kapal asing klien mengajukan permohonan ke SKK Bigas terus SKK memberikan rekomendasi ke dirjen Hubla terus kita submit dokumentasi kapal-kapal kita ke Hubla dan dicek dengan ketersediaan kapal serupa di kapal nasional dan sebelum nota dinas dari Hubla keluar kita sebagai pengguna kapal akan melakukan presentasi di Hubla dihadiri oleh SKK klien INSA dan wakil pemilik kapal nasional jika ada yang keberatan untuk pembawaan itu prosesnya bisa yang lama itu sebenarnya 3 bulan itu kapal diiklankan dulu di koran jadi begitu tidak ada yang challenge itu prosesnya di Hubla dari SKK rekomendasi SKK sampai nota dinas itu bisa sekitar 3 mingguan kemudian untuk kru asing ada Dasus Kim dan Security Clearance ini semacam work permit untuk orang asing untuk bekerja di Indonesia untuk equipment sendiri kita harus mengurus administrasi import diselesaikan secara tuntas dari awal sebelum dibawa masuk karena ini nanti berhubungan dengan keperluan re-export equipment lagi setelah pekerjaan selesai survei kita selesai kemudian untuk inspection inspection itu mulai dari pengecekan dokumen kapal terus ada outfit ini pelayarannya terus ada dari SKK datang terus dari klien sendiri klien biasanya menekankan kepada marine site karena sehubungan kita akan membawa memasuki area perairan mereka mereka harus memastikan keselamatan bekerja di wilayah mereka dan tentu saja HSC inspector dan project team sebagai end user yang akan memakai menggunakan data-data hasil survei kita nanti dokumentasi lanjutnya dokumentasi oke ada tiga komponen yang dokumentasi yang harus kita siapin PEP ERP dan HSC plan ini semua standar dan tiga dokumen ini harus di-approve sama klien sebelum kita kirim kapal kalau ini masalah approval-nya lama jadi kalau kita belum ada approval kita gak akan kirim kapal dulu ke lokasi terus di internal sendiri kita namanya itu ada location approval location approval itu sehubungan dengan seabed clearance kita harus pastikan di area yang akan kita survei tadi nanti aman untuk operasi kita tidak ada halangan baik berupa pipelines cable atau wellhead dari dari punya klien terus ditambah dengan data batimetri seabed features kita akan coba propose lokasi anchor untuk kapal kalau kita pakai menggunakan kapal fo-poimoring nanti kapal kita lihat sebentar di belakang terus orientasi di kapal ini dipilih sedemikian rupa sehingga searah dengan arah arus jangan sampai bertentangan ini tergantung which month of the year kita melakukan survei kalau tegak lurus itu nanti goyangan ke kapal sangat besar mempengaruhi operasi terus yang dan yang terpenting sekali adalah setelah location of portfolio itu apa yang nama sebut tadi adalah geohazard atau seloges oke untuk seloges ini kita bisa ketahui dari data sub-bottom profiler disini dari geofisik campaigns kita cuman ada yang biasanya lebih jelas lagi 2D high-rise namanya ini data-data dari geofisik campaigns makanya kita minta ke klien kita pengen tahu apakah ada anomali di sekitar lokasi yang kita akan ngebor anomali ini sangat mungkin seberapa jauh seberapa dalam dia kurang lebih berapa intensitinya high-risk sorry moderate atau low macam kayak itu tentu saja klien ideali maunya wellhead itu tegak lurus dengan reservoir jadi mereka tinggal ngebor vertikal cuman kalau ketemu lokasi seperti ini ada anomali di bawah kita harus geser kita gak berani juga ngebor di situ gitu kan walaupun jadinya ada additional buat additional cost buat klien karena mereka harus melakukan apa yang namanya directional drilling terus untuk selo gas ini kita sangat kenapa kita sangat hati-hati dengan selo gas ini karena gas ini bisa berupa H2S gas beracun atau metan kalau metan ini gas yang gampang terbakar flammable salah satu kejadian blow up ini ini di offshore Sarawak tahun 2018 2017 kejadian saat ini kapal geoteknik bukan kapal drill ship waktu mengobor kedalaman 32 meter heat unidentified unidentified shallow gas di sini kapal jadi gas nya itu flammable terkumpul di sekitar kapal dan walaupun kapal sudah dilengkapi dengan EA proof namanya itu anti-flammable cuman yang namanya kita lagi drilling di situ waktu itu kalau kejadiannya begitu ada shallow gas keluar gas yang keluar di sekitar kapal ini terhirup oleh engine kapal begitu terhirup oleh engine kapal engine itu seperti kayak apa langsung high RPM karena banyaknya oksigen yang masuk di situ begitu ada high RPM dia otomatis ada stop auto stop begitu engine stop listrik mati dan apa emergency generator itu tanpa diperintah akan berusaha untuk menghidupkan lagi nah begitu saat emergency generator ini mulai mencoba menghidupkan mesin lagi atau lampu lagi disitulah terjadi spark dan ini berasal di situ karena di lokasi kapal sendiri sudah penuh dengan gas terus ini lokasi yang kita lihat itu dari hasil geofisik yang kita lihat itu cuma dikasih identifikasi di sini atau kalau selogestris itu kejadian cuma di kedalaman 93 dan 189 sementara di kedalaman 32 tidak ada disebutin ada apa-apa kedalaman 29 di sini dan di sini kita hit itu persis di kedalaman 32 dan water depth itu cuma 12 meter jadi apapun yang keluar dari gas dari selogest itu langsung masuk ke moonpool kayaknya cukup segitu kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti kita balik ke sini untuk selogest ini begitu selesai semua dokumentasi location approval permit baru kita mulai kegiatan mobilisasi kegiatan mobilisasi ini kita mulai mengirim kapal menuju ke lokasi kita menyebutnya point of mobilisasi point of mobilisasi ini biasanya di dekat lokasi survei untuk daerah Natuna biasanya kita mobilisasi dari Batam kalau untuk daerah Selat Makassar dari Balikpapan kalau untuk Offshore Madura dari Balongan juga Tanjung Periuk untuk daerah ONWJ terus kegiatan mobilisasi ini terfokus pada kalau tadi dokumentasi sekarang terfokus kepada kru juga provision fresh water NGO bensin jadi kita pastiin kalau campagenya itu 2 minggu 1 bulan atau 2 bulan semua cukup biasanya sih 1 bulan jarang yang lebih dari 1 bulan begitu 3 minggu 1 bulan kapal akan kembali ke port untuk menambah fresh water dan juga biasanya untuk unload sample karena kita tidak mau sampel kita tunggu begitu lama di atas kapal juga waktu mobilisasi kita perlukan cek spread part equipment dan yang selalu dilakukan adalah verification dari digital di GPS karena kita tahu kalau kita ngebor di darat kita tahu bisa ada nama jalan ada simpang tapi kan kalau di laut cuma GPS satu-satunya andalan kita untuk memastikan kita melakukan penyelidikan pengeboran di lokasi yang benar dan sebelum sail to site atau lokasi diadakan kickoff meeting untuk memastikan loose-loose item yang belum ada belum jelas sehubungan dengan koordinat sehubungan dengan scope disitu ini semua team ikut disini bukan cuma offshore team aja terus ada namanya itu juga dilakukan drill bisa fire drill atau sailor gas drill dan UDAT ini adalah drug test untuk para kru oke kayaknya cukup untuk untuk preparation sekarang mulai kita ke fieldwork atau data acquisition jadi mobilisasi dianggap selesai sama klien begitu kita ambil sampel pertama atau drill bit touch the mud line jadi walaupun kita udah kirim kapal cuman kapal standby disitu kita belum bisa claim ke klien untuk mobilisasi dan mobilisasi ini biasanya komponennya cukup besar untuk offshore geotechnic campaign kita akan lihat disini apa aja kegiatan selama offshore campaign ini pertama mungkin kita langsung aja ke method dan tool yang biasa digunakan terus ini masalah kapal lab testing report oke in general ada dua metode pengambilan tanah atau institute test di offshore ada yang dinamakan dengan seabed base atau seabed mode dan ada yang namanya downhole mode kalau untuk seabed mode itu mirip dengan mirip dengan offshore sorry onshore drilling dimana equipment kita taruh di dasar laut lalu dioperasikan dari atas kapal secara hidrolik umumnya terus yang kedua disini ada yang namanya downhole mode downhole mode itu operasi dikontrol dari atas kapal dengan ada drilling semua dari sini sampling dari sini semua dengan menggunakan drill pipe tentunya sampai ke dasar laut disini dua komponen penting untuk downhole mode ini adalah disini apa yang disebut dengan nama seabed frame seabed frame ini untuk memegang drill pipe karena drill pipe ini tidak selalu connect ke derik ada kalanya nanti dilepas terutama saat menyambung pipa atau memasukkan equipment testing equipment ke dalam pipa itu ada saatnya dilepas begitu dilepas yang memegang pipa ini adalah seabed frame terus komponen kedua adalah disini itu ada heat compensator namanya beda dengan rig kalau kapal penyelidikan tanah menggunakan kapal ini kapal ini kan bergerak turun naik mengikutin arah gelombang bisa naik bisa turun jadi disinilah jadi ada semacam piston untuk menyelaraskan gerakan kapal dengan pipa 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 drill pipe ini sama sekali tidak boleh bergerak karena begitu dia gerak sedikit akan mempengaruhi kualitas dari sampling kita pemilihan model dari seabed mode atau downfall mode ini sangat dipentukan oleh kedalaman laut untuk patline survei misalnya itu kan kedalamannya cuma 6 meter seabed mode sangat efisien jadi taruh put 6 meter dan pindah lagi pindah lagi jadi seabed mode sangat efisien cuman untuk kedalaman laut yang lebih dalam biasanya kita pakai dan membutuhkan kedalaman investigasi sampai 50 meter kayak jekap atau 120 untuk platform maka downfall mode yang jadi pilihan untuk area di Indonesia sendiri ini yang titik-titik merah di sini itu oil fill di Southeast Asia dan yang ada kotak itu adalah gas dan umumnya ini kedalaman di bawah 100 meter karena setelah di sini baru curam di sini itu bisa langsung seribuan dan di Masela lebih 1500 oke jadi untuk downfall mode jadi downfall mode sangat populer di daerah Southeast Asia ini karena kondisinya memang kedalaman laut dari 20 sampai 80 meteran sampai 120 meter di sini disitulah oil fill kita dan untuk yang lebih dalam ke sini kita kalau kita pakai downfall itu pipanya terlalu dalam dan terlalu panjang sehingga tidak efisien lagi maka dipakai ada yang namanya seabed mode jadi untuk deep water hampir selalu pakai seabed mode oke kita lihat dikit apa sih downfall mode dan seabed mode oke downfall mode jadi komponen yang tadi saya sudah singgung masalah motion compositor di sini dan seabed frame komponen lainnya adalah derik di sini derik itu kayak tower sama dengan jk prig cuman ini mini version nya karena kita cuma perlu ngebor sampai 250 300 meter beda dengan jk prig kalau jk prig memang target ngebornya ribuan meter karena sampai ke reservoir kan terus ada drill bit di sini itu namanya rooster box di sini itu tempat pengambilan sampel nanti keluar dari dalam drill pipe di sini langsung diambil sama kru bisa juga CPT nanti masuk dari dalam sini jadi rooster box ini lah terus ada motion compressor di sini cerita tadi dan sampling dan institute testing dilakukan secara wireline makanya di sini ada kayak winch jadi cukup cepat memang turun ke bawah itu hitungan menit kemudian itu untuk downhole mode oke sorry ini ada kelupaan sampling tools nya sendiri untuk downhole mode ada dua macam kita menyebutnya mechanical push dan ada hydraulic push kalau mechanical push artinya ini sampel sampel tube ini kita menyebutnya yang orange di sini itu BHA istilah bottom hole assembly jadi ini BHA ini equipment kita begitu diturunkan dari deck secara wireline akan latch atau ditangkap di sama BHA ini dia connect di sini dan ada ada kayak mechanical pole jadi ini akan keluar terus nanti si driller akan menge-push pakai apa namanya drill pipe ke sini untuk mengambil sampel ini memang lebih cepat lebih murah cuman untuk tanah-tanah keras kita pakai ini untuk tanah keras dalam artian udah di atas 200 kp very stiff very hard very stiff kita masih pakai mechanical push kalau udah hard di atas 200 baru kita pakai push seperti ini karena equipment nggak kuat lagi secara hydraulic di push sampelnya selby tube seperti ini 1 meter length begitu sampai di deck langsung diambil ada connection di sini langsung di taruh di lab kemudian sedikit tentang yang hydraulic mechanism juga sama latch atau attached ke BHA terus nanti pakai hydraulic yang di connect ke deck melalui unical cable terus ini akan dipush secara hydraulic alat di sini ini bisa sampel bisa in-situ testing untuk sampel sendiri sama kita pakai selby tube ukuran 72 mm standar ada yang tin ada yang tick tergantung jenis tanah terus untuk CPT satu stroke itu 3 meter pushing pakai hydraulic juga dan data langsung di connect ke komputer kita dapat real time measurement kita bisa lihat di deck langsung terus pondnya sendiri ini yang standar digunakan itu adalah pond 10 cm 10 cm dalam artian di sini adalah area pond di bawahnya adalah 10 cm terus ada jenis pond lain yang digunakan ada kalau kita perlu data seismic kita gunakan seismic pond bentuknya sama persis cuma di dalamnya itu ada promo pond untuk menangkap gelombang dari source terus ada untuk dissipation test kita bisa pakai pond yang kalau di sini standar ini water pressure cuma satu sensor di sini di bahu ada yang dua ada dua di sebelah sini juga ada itu untuk dissipation test maaf saya tidak sempat naruh gambar terus ada juga cone yang lebih kecil 5 cm cone yang lebih kecil ini biasanya kalau kita ketemu tanah yang keras high Oc daerah Sarawak itu banyak high very high Oc clay jadi kalau kita pakai 10 cone itu bisa refusal cepat kita pakai cone yang lebih kecil sehingga kita bisa penetrate dan dapat data in situ testing seperti van shear juga di connect ke alat yang sama diganti di sini dan di operate secara hidrolik juga ini ada van ada beda ukurannya tergantung tanah kekuatan bisa dari yang very soft sama ini sampai firm cuman ini lebih dari lebih dari 40 kpa kita sudah tidak pakai van lagi kita langsung gunakan sudah cukup CPT data sudah cukup mendapatkan van ini biasanya dalam hitungan very soft bisa di bawah 10 kpa 2-20 kpa karena kalau tanah selunak ini kalau pun kita bawa ke atas kita tes UU atau apa sudah disturbance itu sudah sangat tinggi kita kayak bawa lumpur kayak bawa pasta gigi gimana menaruh di triaksial mesin jadi kurang lebih seperti itu untuk metodenya di downhole mode nah kita lihat sedikit tentang seabed mode seabed mode seabed mode sistem kita taruh di dasar laut dan di push dari dasar laut untuk sampling sendiri ada yang namanya itu piston corer tadi Pak Erza sudah bilang piston corer itu di bawah sini itu ada semacam piston untuk manahan tanah jadi begitu ini masuk kita drop jadi pistonnya itu akan ditahan akan ditahan di sini waktu tube masuk ini bisa sampai 6 meter sehingga kita dapat high quality soft clay untuk permukaan terus ada yang namanya fibrocore fibrocore itu melalui getaran di atas ini itu kalau kita ada tanah granular di permukaan kita pakai piston core dan ada yang namanya untuk jumbo corer jumbo corer ini kurannya lebih besar ini biasanya untuk mengurangi efek disturban efek waktu saat penetrasi yang bisa dipakai untuk geological sampling di deep water nah untuk institut test sendiri CPT CPT seismicon atau dissipation test kita bisa pakai ada bermacam jenis tapi dibedakan dari beratnya sendiri karena faktor kepenting dari seabed mode ini adalah berat ini sendiri seberapa banyak bisa tembus ke dalam tanah tergantung dari beratnya reaction force jadi ada yang dari 3 ton sampai ke 10 ton untuk yang 10 ton ini biasanya dipakai di deep water untuk penetrasi sampai 40 meter jadi sebelum dideploy ke dasar laut rodnya itu sudah kita pasang sepanjang 40 meter di sini jadi begitu sampai di dasar laut dia stabil baru dilakukan penetrasi continuously sampai dia refusal sekarang malah untuk manufaktur yang sama ini dari Inggris mereka malah buat yang ada yang 20 ton sekarang 20 ton itu sekarang dipakai di Taiwan windfarm mereka nggak perlu apa mereka nggak perlu apa karena untuk windfarm lokasi proyek itu kayak grid mereka perlu jadi perlu cepat tindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya sementara kalau mereka pakai downhole itu kan susah nurunin pipa nurunin seabed frame baru pindah lokasi jadi bisa hilang 3-4 jam untuk nurunin seabed frame tadi sementara kalau pakai seabed mode ini datang ke lokasi stabil nurunin langsung testing jadi setengah jam sudah selesai dapat 40 meter data oke nah ada kalanya klien downhole sudah tidak praktikal karena laut terlalu dalam sehingga pipa terlalu berat disitu tapi klien perlu data yang banyak yang dalam 100 sampai 120 meter misalnya contohnya deep water development ada kalanya mereka untuk menghitung kapasitas dari pipe atau conductor untuk wellhead jadi untuk laksilasi seperti itu pilihan jatuh ke namanya itu adalah robotic system jadi ini sama persis robotic ini diturunin ke dasar laut sama kayak seabed mode atau ilustrasi yang lebih gampangnya kayak ini YBM mesin yang di darat samaan dengan dealer roughneck crew semua diturunin ke dasar laut dan mereka bekerja di dasar laut cuman crew dan roughneck ini diganti sama robotic saat ini ada tiga people yang commercially available dan sangat aktif di deep water campaigns yang pertama yang pertama kali ngembang ini itu adalah bentik dengan prot mereka mereka terus yang kedua itu ada fugro seabed drilling dan yang ketiga adalah rough drill terus ada masih dalam tahap riset nanti kita lihat sedikit kalau ada waktu video mungkin saya akan share sedikit kita pakai bentik terakhir tahun 2018 di deep water sarawak tahun lalu kita pakai fugro fugro seabed drilling itu klien yang berbeda kita lihat kesamaan disini itu setiap equipment ini datang dengan magazine disini jadi ini yang menyimpan drill pipe sampling CPT road semua ada disini dan di operasikan secara robotik oke ini tentang tools baru oke kemudian setelah kita tahu tools mana yang akan kita pakai tergantung yang selanjutnya yang penting juga adalah kapal atau platform apa yang akan kita pakai sesuai dengan tujuan campaigns kita atau lokasi jadi selain dari mode of operation tadi either seabed mode atau downhole mode yang menentukan juga disini itu adalah pembelian kapal itu adalah water depth jadi untuk lokasi near shore atau near shore atau river bank kita menggunakan kapal kecil yang untuk seabed mode asal ada crane saja dikit disini bisa untuk menaruh CPT yang kecil tadi yang 3 ton cukup untuk melakukan penetrasi disitu kalau untuk downhole mode kita pakai budge atau LCT untuk laut yang lebih dalam 10 sampai 120 meter itu kita pakai kapal DP untuk seabed mode DP stand for dynamic positioning jadi kapal engine kapal itu berkomunikasi dengan GPS jadi begitu kita sampai di lokasi kita lock lokasi kita key in ke DP engine DP 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 system begitu kapal shifted karena arus atau karena apa angin gitu engine kapal akan adjust sendiri memposisikan kapal ke lokasi yang kita set tadi namanya apa ini posisi ini of course ini dalam masalah DP ini kan kapal engine kapal kerja terus jadi akan untuk lokasi yang dangkal dan pengeborannya cukup dalam jadi gak efisien makanya ada yang kedua itu adalah 4 point mooring yang lebih jadi pilihan 4 point mooring ini menggunakan anchor untuk operasinya kalau kita ya benar untuk LCT kita pakai kalau sampai 20 meter masih oke kalau lebih dari 20 meter karena LCT ini di bawahnya itu flat jadi draftnya itu kecil goyangannya besar memang untuk didesain untuk di riverbank dan apa kedalaman laut yang kecil kalau gak nanti akan terlalu goyang ya terus untuk kedalaman laut yang lebih dari 120 meter either seabed mode atau downhole mode gitu loh kita pakai harus pakai karena untuk taruh anchor udah terlalu dalam angkor panjangnya angkor yang kita perlu itu sekitar 4 kali atau 5 kali dari kedalaman water mungkin saya bisa share ya kalau saya pindah karena ada videonya itu gak bisa di embed ke dalam powerpoint saya jadi ini contoh maaf pak bisa lihat ini ya screen saya ya jadi ini masih yang presentasi masih apa pak yang presentasi belum ya video kelihatan ada kapal itu boring belum 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 ya oke kalau gitu kita balik aja gak usah videonya oke itu tentang pemilihan kapal kemudian yang operasi dari offshore juga adalah lab testing lab testing only lab testing on board begitu sampel keluar dari drill floor langsung dihantar ke lab untuk dicek dan dianalisis pertama kita lakukan moto van ini di bawah bagian bawah ini ada sampel jadi kita sampel ditaruh di sini saya ditaruh di sini di bagian bawah kita cek kira-kira strengnya kayak seperti apa ini yang pertama test yang pertama langsung streng undisturbed dan remolded kita dapat satu kemudian setelah itu baru di extrude ini sampel di extrude di sini langsung dilakukan klasifikasi karena inilah saat yang paling bagus paling tepat untuk melihat karakteristik dari sampel saya ingat di laut dulu waktu pergi di offshore itu selalu saya pengen melihat bagaimana sampel itu keluar dari serbit tube kadang ada fenomena-fenomena yang tidak kita ketemukan setelah itu contohnya sampel itu ekspansif atau ada gasi itu bisa mempengaruhi nanti engineering judgment kita waktu kita melakukan analisis jadi ini the best time to see the sample to describe the sample visually terus sampel satu meter tadi di cutting untuk tiga bagian yang untuk jadi tiga bagian undisturbed dan sampel yang paling bagus yang less disturbing biasanya yang paling bawah itu tuh langsung kita tes di offshore itu UU reaksial UU sampel dua yang lainnya dan sampel yang disturb kita packing dibawa untuk onshore testing jadi tiap meter memang ada UU kalau di offshore terus kita lakukan visual kalisifikasi foto dan tentu saja ada moisture content index properties disini ada density kita dapat dari sampel sampel UU karena sampelnya cukup standar 72 mm dan tingginya ini 15 cm terus kita tahu volumenya tiap tinggal ukur terus dapat density moisture content kita keringkan selama 24 jam di atas kapal kenapa kita harus bawa lab ini ke kapal karena memang kita harus nentui di lapangan diputusin kalau data yang didapat itu cukup dan bagus jangan sampai baru sampai di lab atau sudah di mob baru kita tahu data kita kurang data kita tidak bagus karena komponen komponen terbesar dari offshore geotech campaign ini adalah mobilisasi beda dengan darat sedikit kalau darat kita tidak yakin dengan bohole kita sampling data kita kita bisa sign lagi tambah 2 bohole disini tambah 3 bohole disitu kalau offshore begitu kita datang sekali that's it kita harus putusin cukup atau tidak cukup disitu on the side terus kemudian lanjut reporting juga selain administratif daily progress report karena inilah klien kan menghitung berapa jam dipakai untuk sub operation berapa jam untuk standby selalu ini dalam hitungan jam ya biasanya ke 6 menit per 6 menit jadi 1 jam itu dibagi 10 section gitu mana yang breakdown equipment breakdown mana yang operation mana yang standby weather terus CPT kita produce dalam waktu sebelum 24 jam kita udah kasih ke klien kalau untuk sampling harus menunggu 2 hari karena kita tahu untuk sampling untuk dapat data density paling gak di oven harus 24 jam dulu kan jadi makanya gak bisa 20 apa harus 2 hari baru borehole bisa keluar kita lihat ini kedalaman 120 per meter yang merah ini adalah UU ini di Sunda Crush tadi Sunda Crush sorry itu memang biasa scatter di situ dan sebelum dimop kru di atas kapal harus at least produce 2 report selain daily progress report tadi ada namanya operation report itu yang berhubungan dengan kapal HSE ada yang berhubungan dengan operational kadang-kadang lokasi ini harus pindah dulu harus menunggu dulu itu lebih operational dan yang kedua adalah data report itu semua log kita taruh di situ offshore lab testing dan preliminary engineering sama dari preliminari ini kita akan propose untuk lab testing yang akan kita pakai yang akan kita gunakan nanti di onshore lab jadi intinya harus memastikan data yang kita pakai cukup kualitasnya bagus dan kedalamannya cukup sebelum kita bisa demo oke kita sudah sampai di setengah lebih ya karena ini bagian sebelah kiri ini bagian dua bagian saja sebenarnya oke semoga masih bisa mengikuti kemudian sampai saat ini ini kita pekerjaan lapangan dianggap sudah selesai kru engineer vessel semua balik ke darat dan kita mulai melakukan aktivitas di kantor aktivitas di kantor itu mulai dari checking data yang dilakukan di engineer offshore tadi kita tahu 24 jam kita harus produce boring log CPT dua hari jadi ada kemungkinan error di situ semua di cek satu-satu lagi sama engineer di offshore di onshore sorry di kantor dan data reprocessing data reprocessing ini dalam artian gini semua in situ test yang kita pakai baik CPT Vensheer Sashnikon dissipation test semua itu kan sebenarnya mengandalkan itu karena barang-barang elektronik mengandalkan jadi yang diukur sebenarnya itu adalah milivolt cuman kita transfer nanti ke PPA atau Newton tergantung dari kalibrasi jadi ada dua hal yang penting di cek di sini adalah pertama kalibrasinya tadi makanya data processing ini sangat penting di sini dan yang kedua yang suka yang saya kelihatan banyak error yang orang suka kelupaan adalah zero kita menyebutnya itu adalah zero offset jadi ilustrasinya begini kalau kita menggunakan timbangan elektronik untuk menimbang sesuatu atau menimbang berat badannya sebelum kita menimbang kita pastikan dulu angka ditimbangan itu nol jadi itulah gunanya di sini zero processing kadang yang dibaca milivolt 5 milivolt atau berapa nombornya bisa bisa aja negatif atau bisa aja positif positif dalam artian begini kalau seandainya kita sebelum tes tadi ada debris borehole itu gak clear gitu di bawah itu banyak contohnya kalau ada pasir ada yang drop ada gak clear di ujung borehole itu cone tadi sebelum kita mulai testing itu udah menyentuh tanah artinya cone sudah terbebani jadi bukan start dari zero lagi begitu data ini dipakai si operator langsung men-zero dengan kondisi cone menyentuh tanah data yang kita dapat itu sudah gak benar karena seperti nimbang badan beratnya itu udah gak dari nol disini yang disebut dengan data reposing kemudian dilanjutkan dengan onshore lab test dari data offshore dari sampling in situ test onshore lab itu kita lakukan interpretasi kita come up dengan design parameter frame-nya seperti apa dilanjutkan dengan engineering analysis dan terakhir reporting mungkin kita lihat saya akan fokus kedua aja onshore lab test dan reporting karena ini untuk processing ini sendiri bisa setengah jam sendiri ya untuk apa-apa aja yang harus dicek kalau ada waktu nanti di lain waktu saya bisa sharing tentang in situ testing di offshore oke onshore lab testing itu kita bisa bagi dua bagian kita menyebutnya routine test dan advanced test untuk routine test sendiri itu tujuannya lah untuk memverifikasi atau melengkapi data-data yang kita sudah tes offshore di atas kapal tadi bisa klasifikasi dan index properties strength deformability chemical test ini untuk deformability kita gak bisa kerjakan di konsol gak bisa karena ada goyang terus chemical test berhubungan dengan carbonate content sulfate content pH kalau klasifikasi yang gak bisa dikerjakan di offshore itu adalah EL dan hydro itu sama shift itu gak kita kerjain jadi di offshore seperti tadi yang dibilang itu ada cuma moisture content density strength dari UU terus ya basically itu yang bisa jadi yang lain kita lakukan di sponsor terus selanjutnya advantage nah sedikit tentang advantage intronya biasanya dilakukan untuk deep water campaign deep water campaign itu deposit di kedalaman kalau kita lihat tadi ada continental strength tadi di kedalaman atas tadi ada sunda keras itu itu memang tanahnya keras di permukaan tapi begitu kita lewat sunda keras masuk ke arah palung ke arah slope sampai ke deep water itu tuh tanahnya tuh lembut jadi lunak strengthnya itu di permukaan di bawah 10 di bawah 20 kta gitu mungkin ada yang ada yang endapan ada tapi jarang sekali kita menemukan overly consolidated clay di deep water selalu normally atau malah masih dalam proses deposit dalam proses pengadapan under consolidated nah untuk tanah-tanah seperti itu sementara struktur kita sendiri itu cukup ringan ini kayak ini manifold manifold itu plan jadi ini ada pipeline pipeline itu disambung dan dikontrol disini kayak ini sebenarnya isinya itu ada valve jadi nanti klien mengoperasikan ini mau buka pipa ini mau tutup pipa itu itu namanya plan hard line and manifold basically untuk mengkontrol operasional di deep water nah ini tuh strukturnya tuh ringan sebenarnya dengan adanya arus dasar laut disini environmental load dari yang diterima struktur ini itu bisa-bisa lebih besar daripada gravity loadnya kalau kita lihat contohnya ini ya jadi kalau begitu kita melakukan analisis untuk dynamic di deep water atau yang lain di shallow water juga kita pisahkan namanya itu F E apa static komponen static dan komponen dynamicnya kadang-kadang untuk deep water itu komponen dynamicnya itu lebih besar daripada komponen static sendiri gitu disitulah kita perlukan data-data karakteristik dynamic dari tanah ini kita akan saya bisa share papernya disini nanti tentang apa parameter-parameternya bagaimana cara penentuannya mungkin kita fokus ke lab testing aja oke untuk lab testing itu untuk cyclic behavior tanah tadi yang biasa kita pakai itu adalah cyclic simpersir tareaksial cyclic dan resonan coulomb ditambah dengan bander element untuk mendapatkan bagaimana stiffness turun dengan cyclic load bagaimana strength turun dengan adanya cyclic load sementara untuk desain sendiri kita juga perlu development dari pool atau pressure saat loading makanya untuk konsolidasi kita gak pakai odometer kita pakai namanya itu CSR kita tahu bagaimana pool atau pressure develop saat loading untuk strength kita pakai DSS ada ring shear test dan ada kalanya ini biasanya high-end client ya mereka itu dan untuk deep water campaigns mereka mereka minta triaxial anisiotropic jadi tujuannya begini begitu untuk ultra deep water 2000 meter tanah lunak normally consolidated tapi begitu kita bawa ke atas walaupun efektif stressnya masih sama itu begitu di extrude sebelum kita taruh di di triaxial mesin itu pool atau pressure yang besar tadi tiba-tiba hilang jadi walaupun dia lunak secara tidak langsung tanah itu menjadi overly consolidated makanya kita perlu kembalikan kondisi tanah sampel tadi ke kondisi semula sewaktu dia di dasar laut baru ditest disitulah kita perlu namanya disini triaxial anisotropy oke itu sedikit tentang log onsor onsor lab test standar dan rutin rutin dan advance kemudian lanjut ke reporting nah reporting ini yang selalu saya ingatin ke teman-teman saya tim atau engineer karena walaupun klien sudah mengirim 40-50 orang ke laut cuman produk akhir dari campaign kita itu adalah report report yang sebenarnya diterima oleh klien nantinya jadi kita harus make sure report as good as possible jadi karena itu adalah produk akhir dari campaign kita produk akhir dari service kita yang selalu ada itu biasanya fact-for-report data apa adanya kita plot disitu tanpa ada interpretasi ya interpretasi tentu ada kayak CPT kan yang kita dapat CON untuk merubahnya ke jadi share strength kita perlu NKT interpretasi sebab disitu terus fact-for-report ini nanti diikuti dengan engineering report engineering report tergantung ada jackup ada platform ada part-line terus untuk campaign-campaign terkentu klien juga minta ada advance tadi advance ini kita sengaja pisah karena kita fact-for-report kita gak bisa menunggu advance advance lebih lama bisa 2 bulan 3 bulan sementara fact-for-report ini dalam waktu 30 hari setelah selesai dari campaign kita harus produce terus ini kepisah advance dan soil parameter soil parameter itu static karena advance ini ada yang static juga cyclic behavior dan interpretative report berdasarkan semua data-data yang ada terus ada geohazard bisa geohazard imbunannya lebih ke sea flow stability karena sehubungan dengan lunaknya tanah di permukaan laut dan apalagi daerah lokasi proyek itu di bagian slok continental safe tadi terus ada phse dan set specific response analysis phse bisa kita lakukan paralel sebenarnya tanpa harus ya kita perlu kalau kita ada data apa survey velocity profile ada data seismicon kita bisa langsung melakukan phse sekarang kita dapatkan data survey velocity atau gmec itu dari lab testing harus menunggu umumnya bisa dilakukan secara bersamaan dan terakhir yang selalu kita produce juga ada engineering report mungkin kita akan lihat untuk session berikutnya tentang engineering report engineering report again kita bagi namanya itu ada routine engineering dan specialized study kita lihat satu dulu routine engineering routine engineering standart kita nyebutnya standard engineering karena sudah jadi day-to-day job pertama mungkin kita lihat platform untuk platform engineering itu standart file capacity baik compression tension file stiffness positiveness ini dalam artian si structural engineer mereka kan gak tahu atau gak peduli lah tanahnya itu seperti apa yang seperti apa yang mereka mau itu saya punya tiang seperti ini nanti begitu pemodolan struktur saya saya mau springnya seperti apa jadi tiang dan tanah kita modalkan sebagai spring mereka modalkan sebagai spring untuk pemodolan struktur karena software-software struktur tidak bisa memodalkan tanah jadi diganti dengan spring jadi spring itu ada tiga py, q, z, t, z untuk axial friction dan lateral terus static dan untuk untuk lateral selalu static dan cyclic dan yang ada juga apa namanya temporary support tadi matmed yang saya bilang tadi matmed itu dalam kita present dalam bentuk stability curve stability curve itu artian semacam envelope antara hubungan antara vertical capacity dan horizontal capacity jadi kayak ada semacam curve maaf saya nggak sempat upload lain kali di upload di sini terus dan yang terakhir di sini yang biasanya nggak dilakukan di onshore report gitu lah pile installation pile installation biasanya si klien dari pile capacity ini mereka load mereka udah ngasih load load size seperti ini dan mereka come up dengan kedalaman misalnya kedalaman yang 60 meter atau 80 meter nah pile drivability kita lakukan untuk memastikan yang bisa dipancang sampai kedalaman 80 bisa dengan itu itu ada komponennya tergantung dari setikap setikap artinya kalau tiang pancang di darat selalu 12 meter 12 meter kalau tiang pancang di laut bisa komponen yang pertama itu 30-40 meter mau dilanjutkan 20 meter atau 20 tergantung lokasi apa di mana kita bisa berhenti untuk pemancangan berhenti dalam pemancangan di laut itu kalau di darat kita cuman nyambung 1 jam 2 jam kelar langsung driving lagi cuman kalau di offshore penyambungan tiang itu bisa sampai 24 jam paling cepat karena begitu dia masuk ke dalam gak ada lagi untuk inspeksi jadi begitu dalam waktu 24 jam itu setup bisa terjadi jadi kita harus pastikan kita pilih di mana si tiang itu boleh berhenti dan boleh disambung dan kita cek setupnya contohnya berhenti di sini set up terus mulai lagi dan intinya selain pemilihan pile make up kita juga memilih hammer yang tepat supaya hammer tidak kekecilan kalau terlalu kecil dia tidak masuk yang tidak masuk tapi kalau hammer terlalu besar akan overstress atau merusak material tiang sendiri jadi kombinasi itu yang kita kita kasih alternatif ke klien dan klien nanti biasanya memilih atau klien sendiri sudah punya hammer yang ada available buat mereka jadi berdasarkan hammer itu nanti kita adjust efisiensi dari hammernya bisa 60 50 sehingga bisa di install sampai ke target date tanpa ada overstress dari target oke itu satu untuk jackup platform untuk jackup rig lain lagi jackup rig kalau kita lihat sebenarnya kan simple ini selo foundation cuman beda dengan umumnya selo foundation yang kita lakukan untuk building kita design ultimate terus kita bagi safety factor kita bekerja dalam service 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 SLS cuman kalau untuk jackup rig ini ada ULS terus jadi begitu rig sampai di lokasi kaki diturunin dan mulai merakukan preload dilakukan dengan hal dari rig ini diisi dengan water terus ini akan turun satu-satu sampai tanah di sini lebih kuat daripada doban dari preload jadi yang kita hitung itu semua memang ultimate case ultimate state terus dari hasil borehole ini kita akan come up dengan lag penetration analysis curve lag penetration ini banyak bedanya jadi analisisnya beda-beda tergantung kondisi tanah ada yang general ada yang satu lapis ada yang ada dua lapisan ada yang kadang-kadang ada yang squeezing ini tergantung dari posisi rig posisi spark can di mana dan terhadap kondisi tanah kalau ada yang weak over strong clay atau ada yang strong over weak clay semua rumusnya berbeda-beda tinggal kita pilih rumus yang mana yang cocok untuk itu yang dinambahkan sampai akhirnya kita dapat dengan lag penetration curve dari lag penetration curve inilah nanti si orang rig ngeliat oh ini lokasinya high risk oh lokasinya ini easy kalau easy itu biasanya datang sampai maximum reload langsung gradually stabilize cuman kalau ada yang kayak gini ini yang ditakuti orang ada tiba-tiba drop strength itu tiba-tiba drop contohnya disini ada sand layer dibawahnya ada clay yang soft jadi begitu spot can duduk disini preload naik naik terus sampai ada kalahnya nanti layer ini give away jadi yang govern nanti berikut clay dibawah ini walaupun kondisinya itu masih sand over clay clay ini yang govern capacity makanya tiba-tiba drop disini untuk ini nanti si rig akan melakukan adjustment sendiri untuk mereka bagaimana cara preloadnya instead of langsung 100% mereka preload dulu 50% di unload lagi preload lagi sampai 70% sampai ini kaki ini masuk perlahan ke dalam jadi itu namanya preload procedure dari rig kalau itu tidak dilakukan dan tiba-tiba mereka langsung preload langsung seperti ini sampai disini amblas ini kejadiannya seperti ini jadi itu dibuat dengan punch through punch through rig karena sistem jack atau dongkrak dari kaki rig ini bukan loose jadi dia itu kecepatan penurunannya itu apa namanya tidak tidak bisa loose cepat jadi ada 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 ratenya ya kalau ratenya ini kecil dibandingin dengan penurunan sparken seperti ini kejadiannya jadi rig itu akan topo saya minggu bulan lalu untuk rig ini sendiri bisa satu jam sendiri bulan lalu saya sempat ngasih sedikit tentang case study dari jack rig ini untuk hatinya india disini waktu itu khusus untuk ngebahas rig kalau ada yang tertarik materialnya ada disini nanti tinggal di klik disitu bisa ambil slide nya mungkin ada video juga saya juga gak tau ya mungkin ada video juga ada oke untuk jack rig cukup segitu kemudian ada pipeline pipeline lebih ke interaksi dari pipeline dengan soil karena pipeline ini keep moving mungkin saya bahkan ini aja sedikit tentang apa yang disebut dengan conductor setting depth karena ini sangat penting dan banyak klien-klien kami di Indonesia yang kadang-kadang suka tidak meminta atau tidak melakukan analisis seperti ini karena mereka memang orang-orang drilling background mereka drilling bukan geotechnic jadi yang dilakukan mereka biasanya mereka drive conductor conductor itu sebenarnya casing casing untuk well jadi sebelum mereka bisa membor jauh ke bawah di bagian atas sini di cello stafigrafi sampai kedalaman 200an meter mereka pakai casing dan untuk sampai kedalaman 200 meter juga mereka tidak pakai satu macam casing ada 3-4 layer casing dan casing yang paling luar itu dinamakan conductor conductor itu tipikal kerjaannya mereka itu dipakai di drive dulu di drive pakai hammer sampai refusal contohnya mereka refusal di sini setelah refusal mereka baru pakai drill ke dalam nah ada kalanya tujuan conductor ini adalah untuk memproteksi cello layer ini begitu mereka drill nanti ini dalam sampai ratusan ribuan meter kan ada drill mud dan drill mud ini kalau kedalamannya dalam kan high pressure di sini bisa sehingga di sini itu tanah di bagian di bawah conductor ini akan crack itu yang harus dihindari makanya kita melakukan namanya itu conductor setting kita harus pastikan conductor itu lebih dalam cukup dalam sehingga tanah yang di bawah ini cukup menahan pressure dari drilling mud kalau ini nggak dilakukan bisa banyak kejadiannya kejadiannya aneh-aneh di drilling well bisa ini crack atau ini ke wash dan ini itu dari dari well ke platform foundation itu dalam hitungan 5 meter 10 meter dan begitu ini ke wash ada lubang di bawah sini itu banyak jadi ada disitulah mulai ada isu-isu platform tilted atau platform miring untuk 5 tahun terakhir ini saya udah melihat 2 kali paling nggak 2 kali yang saya tahu platform miring itu kejadian yang pertama ya conductornya kurang dalam sehingga di bawah fondasi ini ada rongga ini bukan finding dari SKK ini diskusi dengan teman-teman aja terus ada platform yang lain yang lubangnya itu malah di antara di di kedalaman di di sekitar tiang bukan yang pertama tadi di bawah sini sehingga tiba-tiba fondasi tiang kehilangan apa daya dukung yang kedua lebih parah lagi lubangnya itu di in between in between di layer ini sehingga begitu ada lubang di sini tanah yang di atas itu tuh bergerak turun ke bawah jadi tanah yang di atas ini harusnya menahan beban untuk platform sekarang menjadi beban untuk kawan dia yang di bawah ini makanya terjadi amblas jadi akibatnya gara-gara ada lubang di sini begitu ada lubang di bagian dalam tanah di sini turun begitu karena fondasi tiang bisa bekerja friction karena begitu ada friction friction ada karena ada pergerakan relatif antara tiang dan tanah kalau tiang bergerak ke bawah tanah di sini di situlah makanya ada positive friction jadi di situ itulah prinsip dari fondasi tiang kan tiang bergerak ke bawah tanah menahan cuman kalau untuk kondisi tanah turun ke bawah tiang lebih cepat daripada tiang turun ke bawah di situ tanah justru menjadi beban untuk fondasi tiang oke cukup untuk engineering routine mungkin kita lihat special study ini atas permintaan klien yang pertama contohnya ini revisit ini ini platform well-help platform dan ini read begitu mau melakukan pengoboran untuk wellhead jadi biasanya ada tambahan well atau memang untuk drilling program sendiri dan kita lihat jaraknya cukup dekat di bawah sputken ini kaki kiri tadi di bawahnya itu ada sputken sekitar 15-17 meter dan disini ada fondasi tiang dan ini ada pengaruhnya nanti ada interaksi dari sputken dengan fondasi platform ini yang titik-titik disini adalah well dan fondasi platform disini dan juga kalau ada sebet structure ada plan disitu ada pipeline disitu tadi waktu di jackup analisis kita sebenarnya 1D 1D cuman kalau udah ketemu yang seperti ini kasusnya menjadi 3D dan kita bisa lihat untuk revisit revisit ini kritikal biasanya oil company mengontrak rig untuk programnya mereka 2 tahun 3 tahun dan untuk kalau mereka menyebutnya call in begitu perlu datang mereka akan datang cuman ada kalanya rig yang dipakai dulu itu udah gak abel-abel lagi atau malah udah di-scrap sehingga rig yang baru yang datang posisi dari spark can itu tidak sama dengan footprint lubang yang tercipta atau yang terbuat akibat penetrasi dari jackup sebelumnya nah ini sangat bahaya untuk rig karena kita punya lubang disini lubang itu walaupun setelah setahun dua tahun ada yang ngomong itu seperti bakal jadi remolded bukan kalau saya beranggapan itu tetap lubang kalau pun ada ketutup kita scan oh kedalamannya cuman jadi tiga meter empat meter bukan belasan meter lagi ya di dalam itu sebenarnya adalah lumpur jadi bukan tanah virgin yang jadi remolded bukan jadi sebenarnya di dalam itu jadi tertutup oleh lumpur begitu spark can kita taruh di posisi ini setengah spark can di dalam lubang setengah di virgin soil ini sangat bahagia karena spark can can easily slip into out footprint ini yang sangat ditakutin orang rig kakinya patah terus untuk memodalkan kita biasa pakai plaksis sebenarnya ada kelemahan plaksis juga disini untuk memodalkan ini karena kita tahu ini adalah large strain cases karena biasanya kalau mau benar pakai abacus yang bisa mengantisipasi kita tahu splaksis small strain begitu dia ultimate langsung higher wire semua meshnya cuman ada pendekatan simplified yang kita pakai dengan in place analysis mis in place terus ini salah satu interaksi dari spark can dengan footprint atau dengan pile foundation atau pipeline itu special study terus ada yang namanya on bottom stability on bottom stability tadi begitu jacket diturunin ke laut kan belum ada tiang ini saat-saat yang kritikal karena jacket itu digoyang oleh arus dan cuman mengandalkan mat-mat tadi selo foundation tadi kita arus memodalkan secara benar kalau memang si klien memutuskan jacket mereka itu duduk di atas tanah lunak ada kalau yang terlalu kritikal mereka pakai skirt jadi ada kayak plat di sini di bagian ujung jacket mereka taruh supaya paling enggak ini bisa menyentuh tanah keras dulu cuman lokasi susah juga kalau karena platform ini bisa 40-50 meter dan di sini itu bisa bisa miring jadi enggak tahu dan ada yang memutuskan tetap pakai mat-mat dan kita modalkan kita modalkan harus again 3D karena loadingnya itu enggak seman aksial lagi ada momen dan malah ada torsional dari 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 arus sampai kita modalkan yang pertama masuk yang pertama di sebelah sini diagonal baru dimasukin baru agak tenang biasanya ada penurunan sana-sini masih bisa di adjust pakai crane atau pakai jeket jadi ini lebih ke torsional moment dari environmental laut terus ada tipe analisis lagi untuk winfarm winfarm umumnya monopal enggak terlalu dalam 20 sampai 30 meter cuman diameternya itu 5 meter kalau yang platform tadi sekitar ya sama sekitar 3 meter 4 meter kalau winfarm 5 sampai 7 meter diameter cuman loading yaitu lateral dan dynamic jadi hasil capacity capacity seperti ini adjustment sama tergantung dari kedalaman untuk mode value-nya pun lain jadi kita cek ULS SRS dan biasanya si structural engineer juga minta agent value untuk structural analysis mereka dan apa lagi section anchor sama mirip section anchor beda di sini komponen terbesar adalah tension dan tension itu bukan dari atas cuman dari samping section anchor ini kalau ada apa ada offshore structure floating ini yang yang disambungkan di sini ini kayak jangkar cuman jangkar agak permanen dan kapasitasnya harus cukup instalasi dari suction can ini mereka pakai suction kanan namanya suction jadi silinder ini diturunkan di tengah laut di atasnya masih ditutup dan di atasnya itu ada semacam pompa begitu sampai di posisi dan ini apa ini untuk yang sambung ke jangkar ini sudah terpasang jangkar nanti pompa di sini mulai diaktifkan dihidupkan untuk menghirup udara yang ada di dalam singgis platform silinder ini turun perlahan sampai ke dalaman target penasih yang analisis yang kita lakukan juga sama itu vertikal dan horizontal sama kayak magmed magmed juga ini yang saya masuk dengan stability curve tadi dan ini untuk suction can kita harus ada pendekatan simplified tapi biasanya simplified itu untuk sizing aja jadi seberapa besar angker yang kita pakai seberapa dalam penetrasi tapi untuk final installation biasanya oil company minta kita analisis karena buat mereka ini penut kalau kalau seandainya angker tercabut itu huge cost recovery buat mereka terus suction suction angker sama suction pile mirip mungkin deep water template kok kok gak ada oke oke kurang lebih seperti itu untuk offshore geotehnik terakhir kita coba repap apa yang kita omongin pagi ini semoga masih bisa bersama saya saya gak tahu aku masih ada oke jadi untuk offshore geotehnik hal-hal yang penting kita kenali adalah geophysical data itu penting karena kita gak berani bawa kapal bawa kru kita bawa personal kita ke laut kalau gak tahu hazard apa yang ada di bawah terus selection of vessel sangat ditentukan oleh waterbed ada vessel-vessel tertentu yang memang didesain untuk cello dead ada yang untuk deep water advanced testing yang dilakukan itu sangat tergantung kalau memang harus dilakukan sangat tergantung dari karakteristik dari load yang akan dipakai untuk lokasi kita juga magnitude-nya untuk untuk mendapatkan complete picture dari advanced test ini biasanya kita assign lab testing itu couple jadi ada static pertama sebagai reference kita melalui CIU test terus kita lakukan series of dynamic yang pertama kita design sedemikian rupa berdasarkan info dari static test tadi kapan sample ini fail untuk under maximum cyclic jadi kita stress-nya itu kecil stress-rasio stress-rasio dalam artian rasio cyclic dengan rasio static kita pakai kecil cuman sampelnya itu nanti fail under maximum cycle untuk yang kedua series yang kedua kita pakai testing stress-rasionya tinggi bisa 0,8 0,7 cuman nanti kita harapkan dia itu fail under maximum under apa loading under shear stress bukan 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 karena degradation berdasarkan dua dua curve ini ditambah dengan static kita bisa mendapatkan parameter-parameter yang kita pakai untuk cyclic degradation of shear strength kemudian ini yang selalu kita ingat karena untuk penyelidikan tanah ini nilainya sangat kecil dibandingkan dengan overall proyek jadi dan mobilisasi adalah komponen terbesar dalam penyelidikan tanah offshore jadi sekali datang kita harus pastikan cukup jangan cuman mau menghemat dua tiga titik atau 20 50 30 meter di bawah nanti end up data kurang karena untuk membawa kapal lagi datang ke lokasi sangat besar dan tidak ada yang mau melakukan itu terus terakhir jadi what's next in the future 10 tahun yang lalu waktu saya masih di Fugro saya sekitar tahun 2010 saya melihat offshore geotechnic feature dari offshore geotechnic itu masa depan dari offshore geotechnic itu adalah deep water semua development baik dari research baik dari tools dari lab testing dari analisis method semua mengarah ke deep water cuman begitu kejadian oil price drop tahun 2015 banyak hampir majority dari deep water campaign deep water project itu on hot semua dari situ mulai bergerak ke renewable energy renewable energy sekarang sudah mulai di Asia tidak cuman dominasi dari Europe Taiwan sudah commissioning tahun lalu setelah Taiwan nanti bakal ada Vietnam mulai ada wind farm offshore wind farm awal tahun depan mulai ada geotech dan geofisic campaign buat offshore wind farm jadi ada shift personally saya lihat sendiri ada shift dari masa depan offshore geotech saya melihat robotic operation bakal menjadi salah satu arah perkembangan nantinya dan untuk apa dengan adanya kemampuan big data atau machine learning sekarang banyak data-data pro data-data processing mulai dilakukan oleh algoritma AI ini saat ini saya dengan teman dosen di US sudah mulai melakukan atau mencoba memakai algoritma dari AI ini untuk memprediksi data tanah jadi dalam arti kita kan punya banyak data CPT selama ini CPT bagus dengan data QC dengan data water pressure dengan data sleep friction banyak sudah establish klasifikasi tanah mulai dari Robert klasifikasi sekarang kita mau mengajari mesin ini menggunakan data-data yang ada untuk mereka prediksi sendiri tidak cuma klasifikasi cuma nanti sampai ke share strength malah sampai ke parameter-parameter yang lainnya dengan menggunakan data yang ada tentu ini masih tahap ini juga namanya tugas akhir kita lihat nanti seperti apa perkembangannya cuman ya itu arah ke arah situ saya melihat ada penetrasi dari AI ke dunia geoteknik mau tak mau ya kita harus AI sendiri perkembangannya sangat impressed saya contoh yang saya lihat di Singapura sini itu kalau dulu kita masuk banyak kamera banyak apa di belakang imigrasi itu ada kaca orang si officer melihat orang-orang yang datang sekarang semua hilang diganti dengan kamera jadi itu face detection face detection ini ini baru sekitar 3-4 tahun yang lalu waktu awal-awal dikembangin itu manusia bisa menebak seorang dari ekspresi mukanya apakah dia marah senyum senang happy sedih itu 90% 85-90% akurat mesin waktu itu masih sekitar 50-60an cuman saat ini mesin hampir akurat 98-98% hampir dia tahu begitu dia foto orang dia langsung ketahuan orang ini sakit dan orang ini akan marah orang ini seperti itu dan ini akan saya lihat ada perkembangan dari akan masuk ke mau tak mau ke bagian bioteknik dan untuk robotik sendiri oh ini bisa videonya ini ini moga bisa dilihat ya ini salah satu bukan dari tiga yang saya bilang tadi ini adalah salah satu yang dikembangkan mana kursor saya coba kita lihat langsung aja ini saat deploy saat deploy di laut masuk ini diturunkan dari dasar maaf Pak bisa lihat ya Pak videonya bisa ya Pak oke ini sampai di dasar laut jadi basically ini sama kayak ya tadi saya bilang YBM dan kru kita taruhin ke dalam laut cuman kru nya diganti dengan robot terus dikontrol dari atas kapal ini kita skip aja oke ini operation semua ada kamera semua dilihat jadi semua robotik dan otomatik saya melihat yang punya si bentik itu impressive benar cepat jadi karena sudah robot dan presisi kan dan memang itu bisa dikontrol secara manual bisa secara otomatik pakai robot begitu manual memang lambat tapi begitu automatic mode nya dinyalai cepat connection cepat amplitipas cepat jadi ini sampling nya seperti ini ini ada drill bit disini mana ini ada drill bit ini magazine yang saya bilang tadi jadi dia ngambil sampel disitu langsung taruh drill memang videonya memang gak ada suara terus langsung sampling jadi di dalam ada drill string nya pipa dan di dalamnya itu ada coral barrel coral barrel itu yang menahan pipa dan begitu selesai coral barrel diangkat ke atas langsung disimpan di magazine dan dia ambil lagi coral baru yang coral yang lain dan ini itu udah diprogram sebelumnya jadi kita gak bakal salah ini kedalaman berapa jadi si mesin ini udah tau ini kedalaman ini dia pakai wireline jadi langsung connect lagi ke bawah ambil sampel berikutnya dan seterusnya kalau dia mau test CPT yang diambil adalah CPT jadi seperti itu kurang lebih oke cukup nanti ini ada ini ada di youtube by the way ya gimana cara keluar ini kita stop kita stop oke saya stop aja presentasi saya ya kurang lebih itu yang saya mau bilang sorry pagi siang ini makasih makasih banyak buat Pak Adini semoga bisa ada yang bermanfaat yang bisa kita ketahui dari dari presentasi ini jadi intinya selamat menikmati Terima kasih.